Wujud asli Mitsubishi Airtrack 2021 terungkap, seperti Inika Expander Generasi Kedua. Mitsubishi Airtrack 2021 sudah pernah dimunculkan April lalu bertepatan dengan Shanghai Motor Show. Saat itu Mitsubishi mengklaim kalau Airtrack terbaru ini merupakan crossover full elektrik pertama mereka yang berdimensi ringkas. Walau kehadirannya di Shanghai, namun entah mengapa kami tertarik terus mengikuti perkembangan mobil ini. Mitsubishi Airtrack 2022 Karena rasanya Mitsubishi Airtrack cocok untuk dijadikan Mitsubishi Xpander 2022. Apalagi pabrikan berlogo 3 berlian ini juga berniat untuk menghadirkan Xpander Hybrid tahun depan. Dan kini foto-foto serta spesifikasi Mitsubishi Airtrack 2021 sudah bocor ke media lokal di Jepang sebelum resmi diumumkan perusahaan. Benarkah akan jadi Mitsubishi Xpander Generasi Kedua? Perawakannya mirip Mitsubishi Xpander Cross. Selain spesifikasi yang sudah bocor ke media, foto-foto wujud fisik versi produksi dari Mitsubishi Airtrack juga sudah beredar luas. Bodi stylenya terlihat perpaduan antara SUV kompak namun tubuhnya panjang seperti MPV. Ya, mungkin Anda juga bakal sepakat kalau perawakan Airtrack terbaru sepintas mirip dengan Xpander Cross saat ini yang dijual di Indonesia. Hal itu terlihat dari tarikan garis di bodi mulai dari fender depan hingga pilar A. Apalagi V-cell depan juga tetap pakai desain dynamic shield. Hanya saja lampu utama kini dibuat bersusun dengan die time running light DRL. Lalu grill depannya juga tidak terlihat ada lubang-lubang saluran udara, sebagaimana desain grill mobil-mobil listrik yang tanpa ada celah aliran angin. Handel pintunya canggih, perbandingan Mitsubishi Airtrack VS Mitsubishi Xpander Cross. Dimensi Mitsubishi Airtrack EV, panjang 4630 mm, lebar 1920 mm, tinggi 1728 mm. Mitsubishi Xpander Cross, panjang 4500 mm, lebar 1800 mm, tinggi 1750 mm. Perawakan tubuh Mitsubishi Airtrack 2021 sepertinya akan jadi crossover 5 seater dengan komposisi 2 baris jok. Lengkung atapnya cukup tinggi, lalu dibagain atas juga ada roof rail serta sunroof. Sementara itu di pilar belakang diberi aksen hitam sehingga terkesan jadi floating roof. Untuk lekuk fender juga terlihat cukup besar serta sudah dijejali velg 19 inci berbalut ban 235x55R19. Yang menarik dari penampakan Airtrack ini adalah model gagang pintunya alias door handle. Ternyata gagang pintu ini model flash mount yaitu dengan cara menekannya terlebih dulu baru gagang pintu akan bergerak menjorok keluar dan Anda pun bisa membuka pintu tersebut. Tentunya ini jadi teknologi baru di Mitsubishi seperti layaknya mobil-mobil listrik premium lainnya. Pakai motor listrik bertenaga 184 PS. Di bagian belakang ternyata Mitsubishi juga menyajikan hal baru lagi. Sebab lampu belakang memanjang berbentuk huruf L ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat. Di bagian kiri bawah pintu bagasi tersemat emblem logo GAC Mitsubishi sebagai partner Mitsubishi untuk kawasan Cina. Sementara di bagian kanannya ada emblem Airtr-EK dan EV. Lalu bagaimananya dengan mesinnya, detail spesifikasi Mitsubishi Airtrack memang belum dirilis. Namun ada bocoran kalau mobil ini punya tenaga 184 PS melalui motor dan baterai listrik yang digunakannya. Selain itu diperkirakan torsinya juga cukup tinggi akibat penggunaan baterai berkapasitas besar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa subscribe YouTube Car 2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya!